Terima kasih Untuk memberikan saran atau pemasukan terkait dengan nanti budaya positif di kelas ini Dengan harapan nanti semuanya bisa memiliki nilai-nilai kebajikan untuk kita semua Nah ini sebelum nanti kita lanjutkan pembelajaran Dan tentunya kalian nanti bisa berhadirkan Saya minta nanti saran dan masukan dari kalian Kita sama-sama bisa membudaya Memberikan suatu yang baru Biar pelajarnya lebih nyaman Lebih menikmati dan menyenangkan tentunya Ada beberapa mungkin hal-hal yang bisa kita nanti saling menghormati Saling menghargai Nah ini salah satu nilai kebajikan yang ingin kita munculkan di kelas ini Dalam petangga budaya positif Dan bisa kalian lihat Di sini Pak Ede ada pertanyaan Jadi di bagian ini mungkin ada yang berbeda Materi yang ditaburkan Bagi ini kita coba mengisisipkan materi Di sini ada pertanyaan yang perlu kamu jawab di dalam hati Dulu Kalau sudah nanti saya coba disampaikan Yang pertama Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini Satu, hukuman dapat mendisikrimkan anak Siapa yang setuju? Siapa yang tidak? Ya, alasan apa? Kalau setuju Yang keras, alasannya apa? Gimana? Yang setuju, alasannya yang tidak setuju kenapa? Yang keras Bisa maju sini Tidak apa-apa? Tidak setuju kenapa? Disampaikan saja Karena ini harus sepakatan bersama Setuju Setuju, alasannya apa? Coba sini Coba sini Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Sampaiin saja Ya kamu dulu ya Satu Nanti yang satu Yang setuju Yang satu Dan siapa yang setuju Sampai kan satu Yang mewakili sama yang lain Ayo Tidak apa-apa? Ayo Tidak apa-apa? Silahkan salah satu Siapa yang mewakili setuju? Ini Di tukar sini Anda akan pergi Silahkan Hukupan dapat Mendisiplinkan anak Apakah Anda setuju? Kenapa? Kenapa sudah setuju? Tidak apa-apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? ada tidak diantara kalian? ada tidak? ada yang pastinya ya? siapa? tidak apa-apa? tidak usah takut kita tidak? tidak posisinya sama-sama kamu setuju kira-kira? pasti tidak? ayo, kira-kira apa? setuju tidak? setuju coba ada tidak diantara kalian yang sudah setuju? oke, simpan ya yang kedua, membiarkan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau mendisipinan dalam seolah dapat meningkatkan mendisipinan anak setuju tidak ini? alasannya apa? bisa mendisipinan anak? atau mendisipinan kalian? nah tidak tidak oke 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 jadi ada jawaban yang bagus dari teman kalian agar-agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu ya oke yang ketiga, mulai penjaga dapat meningkatkan manfaat kira-kira kalian? sesuatu yang kamu dapat seluruh 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 oke oke Yang keempat sedangkan kita mengetahui Berarti Saya lebih belum pastinya Belum ya Di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal dan restitusi Kita langsung saja kita lewati Ini dimaksud dengan sudah yang positif Agar kita bisa menciptakan lingkungan konflik Serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab Sesuai dengan filosofi 3 jam di Wantara Nah sekarang kita coba ya Yang sudah berdua ini Di sini ada kegiatan mengembalkan tangan Yang satu Tangan gantian Cepat dulu Kita mulai dari yang di sini dulu Ini ya A Ini B Ini A Ini B Ini A Ini B Ini A Ini B Yang A dulu Yang mengembalkan tangan Terus Pasangannya juga sama ya Yang sebelah sini A Ini B Kan pasangan Nah sudah Yang A silahkan diupakan tangannya Terus yang B Yang sebelah sini Kau bisa mengembalkan tangan Kau bisa mengembalkan tangan Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Boleh dengan kata-kata ya Merayunya boleh dengan kata-kata Sekarang gantian Karena gantian Yang Satunya Yang Satunya Yang Satunya Sudah Sudah Ya Simulasinya sudah Nah apa yang Yang ada di pelajaran Yang kita Kaksaikan ini Apa yang bisa kalian boleh Ketik pelajaran Jadi Yang kita Laptain ini Dan Untuk pemaksaan mengawalkan segala cara iya kan? nah ini salah satu intian kita adalah meraih sesuatu tentunya ya, bisa menekan korang sedangkan yang satunya ketahan nah ini tentunya dalam berkembang setiap hari-hari kita akan mengalami hal semacam itu nah sekarang apa yang terjadi? tentunya tadi sudah kita ini ya kita simulasi disini kita ingin membahas tentang disiplin, konsilin dan nilai-nilai kebajikan universal nah secara kira-kira bisa nantinya dengan nilai-nilai kebajikan universal ini kita bisa memilih ini kontrol untuk ini ya eee ciptakan budaya konsilin disini ada perbedaan yang sangat bersekolah belakang tentunya simulasi apa simulasi first one teori control ini tentunya bisa diarahkan bisa mendisiplinkan kita semua baik dua kebunusiswa salah satu contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dari simulasi kakututunya ini akan muncul ya simulasi singkat kita berikutnya berikutnya artik dari disiplin ini tentunya berasal dari kata konotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato disiplin diri membuat orang menggali potensinya menurut sebuah tujuan apa yang dia hergai apa yang dia inginkan tentunya ini disiplin telah berubah jadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan cenderung umum yaitu apa mengumpulkan kata disiplin dari berjalan yang mana dengan apa yang kita adai atau pencapaian suatu yang mulia nilai-nilai krejikan universal ini tadi sifat positif manusia tentunya setiap manusia punya sifat positif yang ingin dicapai setiap individu diantaranya apa sifat positif ini nah ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dari profil pelajar Bantasilah ada 6 ya beriman dan tetap berdatuhan yang naisa alat mulia mandiri berdawah beritis binaga adubah berkotong bayam dan kreapit nah ini tentang hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya ini termasuk dari motivasi eksternal bentuk motivasi melakuk manusia ada lagi tentunya imbalan dari orang lain karena ini imbalan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya yang ketiga menergi kiri sendiri saya akan jadi orang yang seperti apabila saya melakukannya nah ini termasuk motivasi internal setujuannya untuk disiplin positif dari ketiga ini kira-kira yang menarik yang mana yang bisa mengubah cara pandang kalian apakah cara pertama cara kedua atau ketiga yang mana yang ketiga kalau yang kedua pada saat kita mendapat misalkan kamu berikan sekolah karena dapat bersaku suatu ketika orang tuamu maaf-maaf belum ambil uang di ATM pada saat itu kamu butuh berangkat sempat-sempat tidak beli uang satu kalau kamu harinya uang satu pasti kamu nais-nais busan-busan ya nah tidak mau berangkat biasanya seperti itu ya apa tiga pakai uang sendiri itu berarti apa kalau kita pakai kalau pakai uang sendiri berarti kita apa ini menghargai di sini memang itu penting untuk saya sekolah nah salah satu alasannya bagus ya jadi baginda emang sudah memiliki yang nomor tiga kalau nomor satu kamu kan udah berkat sekolah nanti tak seburgi ke kolam ada gak tapi kan ada bujur air ada kan ada seperti itu nah ini salah satu nanti tentunya akan berimbas kepada apa namanya orang tersebur tentunya trauma trauma betul nah ini yang yang tadi baik disampaikan resklusi itu apa yaitu proses menciptakan kondisi bagi buat untuk memperbaiki kesalahan jadi kalian diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ditunjukkan kesalahan itu apa nanti solusinya bukan dari sekolah saja tapi yang ditambah jadi solusi kamu sendiri munculkan untuk kenapa saya salah apa yang bisa saya perpengi nah ini diarahkan seperti itu sehingga mereka bisa kembali pada jalur yang semestinya nah ini salah satu yang ingin kita bandas di parti ini sebenarnya kita bahas pelajaran yang lain jadi-sirinya bukan menembus kesalahan melompat dari hubungan tawaran bukan paksaan institusi menunggu untuk kita kejolong nah sekarang kita masuk ke keryakinan kelas keryakinan kelas ini beda dengan peraturan kalau peraturan yang membuat siapa apakah kalian sendiri tidak yang buat siapa sekolah guru atau mungkin bahkan si es-esklas sendiri hanya salah satu pihak saja biasanya nah ini mengapa tidak peraturan saja mengapa harus keryakinan kelas nanti diciptakan di kelas ini untuk menciptakan keharmonisan kenyamanan kalian yang belajar menciptakan keryakinan kelas salahnya bagaimana ini salah satu mengapa kita harus memakai elam pada saat kendaraan di jalan layar apakah karena kamu ingin hanya sebatas mematuhi peraturan pemerintah atau sebatas itu atau mungkin ada yang jauh lebih penting lagi dua-duanya yang paling penting yang mana yang paling penting kamu harus milik salah satu yang paling penting apakah itu termasuk pihak keryakinan atau peraturan ini diharapkan dalam kalian memakuti kebajikan kelas atau nilai-nilai kebajikan kelas ini harus dari keyakinan kalian untuk membaikan sayang bukan untuk membaikan siapa-siapa untuk membaikan bersama ini yang kedua memakai masker peraturan atau siapa yang mau memakai peraturan atau keyakinan kalian peraturan nah misalkan kalau tahun-tahun nanti kamu terkenan imbasnya covid misalkan atau pakai masker misalkan apa? ini ya tentunya kita lebih cenderung kemana? ke ya tentunya ke kesehatan karena sekarang sudah tidak ada loja kita coba lebih tetap apa namanya lebih longgar kita bisa pakai masker di sini beberapa contoh-contoh dari motivasi listrik untuk kembali ke keyakinan ke keyakinan menggerakkan di sini berikutnya berbeda positif di luar lingkungan positif keyakinan kelas dan peraturan kelas di dalamnya paling itir nantinya arahnya ke peraturan kelas tapi kita sebelum kita masuk ke peraturan kelas kita harus punya keyakinan kelas dulu ini salah satu contoh keyakinan kelas nanti boleh bisa dibuat kesepakatan bersama datang sekolah tepat waktu ya kesepakatan bersama tentunya yang ini yang berikutnya ada lagi awal pembelajaran dengan berdoa pendulis sama saling membantu belajar dengan pertika dan bahagia siap kerja mandiri dan kolam berasi berikutnya di sini ini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi keyakinan apa kesepakatan keyakinan kelas atau peraturan keyakinan atau peraturan keyakinan semua ini merupakan kalau ada jadi dari dua umur ini nantinya menjadi keyakinan bukan salah satu dia saja di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan selalu contoh ya contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya keyakinan kelas bertanggung jawab bertanggung jawab di dalam menghormati menghormati segalanya itu diantara ini tentunya ada maksud tersembunyi di dalamnya peraturan sendiri tapi yang paling inti yang iman teras kalian terapkan kalian bisa bertanggung jawab menghormati orang lain keselamatan kesehatan keamanan ini terapkan muncul dalam diri kalian sendiri supaya bisa menaati seragutan tentunya berikutnya hukuman dan penghargaan pengaruh jangka pandai dan panjang diantaraan menghormati menghormati maksudnya ini penghargaan menghormati penghargaan penghargaan menghormati penghargaan menghormati secara penghaus Nah, pada saat kamu tadi seperti yang saya ceritakan pada saat kamu berdekat sekolah tapi tidak beri beri lam satu tentunya ada yakinan yang dapat di diri kalian pake bangsa yang dulu Nah ini muncul di dalam diri kalian Kalau kamu ngadalkannya hanya penggargaan Yang sama kasih orang sabu Tentunya kamu tidak akan berangkat sekolah Karena memang tidak ada apa namanya Tidak ada ini ya Nah ini perlu kita Berikutnya tentunya kurang efektif Penggargaan merusak hubungan Anah Bapak ini tidak boleh memberikan Formsaku Yang kadang seperti itu ya Berikutnya Hukuman ada dihukum oleh penggargaan Penggargaan menurunkan kualitas Penggargaan mematikan kreativitas Penggargaan kurang motivasi industri Nah ini Mencatat Mencatat seratus kali Dalam buku kalimat saya tidak akan Terlambat lagi kecewa Terlambat ke sekolah Terlambat masuk apa? Hukuman Terus ada apa? Mengelilingi lapangan Terus dengan pernyataan ini Terus ya Kalau yang ini Menggantikan kertas Teman yang telah diceret-ceret Konsepensinya Jadi nanti di dalam kita Keyakinan kelas Terus ada Konsepensi yang kita perlu Terlambat pada kalian Misalkan kalau tidak Piket Apa Konsepensinya Tidak 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 Maksud NO Siapkan kita bukan Dasar manusia ini Dia kasih sayang Diterima Kesenangan, Pemuasaan, Kephibasan Apakah kalian temui Semua Suatu Ibu guru suatu Iya Sesuatu Manakah dari kesalahan dasar yang ada di siswa tadi? Keselangan Keselangan Usahkah masuk ke peperiksaan? Bisa Bisa Nah ini diantaranya berikutnya Bisa kita lihat Yang ini Aku sebul gambarku tidak rapi Malah ibu guru menunjukkan teman-temanku di 4 kelas Maksudnya dia bergambar tapi Jelek Terus malah ditunjukkan ke teman-temanku di 4 kelas Manakah yang dari ini? Berdasarnya maaf Kasih sayang untuk di terima Ini salah satu perubahan dasar kita Kalian sebagai siswa Berikutnya Nah disini Ini saja yang sesuai dengan Kamu pilih-pilih yang mana ini? Ya Terus ini ada Saya kecewa sekali dengan kamu Ini tentunya Kita sebagai guru Akan masuk di posisi Sebagai pembuat orang Kelas satu salam Dan seterusnya Nah ini salah satu contoh Bukaman-bukaman Nah sekarang Setelah kalian mendapatkan magar ini Coba tuliskan Kesepatakan kelas apa Yang bisa Meningkatkan budaya positif di kelas ini Ya Nanti terwakilan Berapa siswa bisa menuliskan Kesepatakan kelas apa Silahkan Siapa yang mau menuliskan Masukkan cepat Silahkan 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 Kira-kira apa yang Yang bisa kamu menunjukkan Ijennya Kesepatakan kelas Untuk Mendayakan Positif Ya Mendayakan Positif Misalkan Mendayakan Positif Dalam tangkap Meningkatkan Disimpulian Positif Kalian Silahkan Terima kasih Makan Oke Ada lagi Siapa yang mau maju Silahkan Siapa yang mau maju Nah Ya Oke Lihat Ya Ya Coba Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.